Intro Izinkan dalam kesempatan pagi hari ini Saya menyampaikan terima kasih kepada Gereja Kristen Jawa Gandaria Dan Batalion Infanteri 201 Yang telah memfasilitasi kegiatan vaksinasi Untuk warga Jakarta dan sekitarnya Kita semua tahu persis bahwa Pandemi ini berpotensi untuk terus menular Tetapi apabila seseorang sudah mendapatkan vaksinasi Maka risiko terjadinya gejala berat Apalagi risiko terjadinya fatalitas itu menjadi sangat rendah Jadi vaksinasi membantu menurunkan risiko Akibat terpapar SARS-CoV-2 Nah karena itulah penting bagi kita di Jakarta Dan seluruh Indonesia Untuk berame-rame mendatangi tempat vaksinasi Di sisi lain menyelenggarakan vaksinasi itu tidak sederhana Di balik kata vaksinasi Di sana ada rekrutmen tenaga medis Rekrutmen tenaga administrasi Penyiapan logistik Penyiapan tempat Itu sesuatu yang amat panjang Karena itulah kami DKI Jakarta Terima kasih sekali Dengan mitra-mitra kolaborator Yang bersama-sama menyelenggarakan vaksinasi Seperti pada pagi hari ini Jadi teman-teman Bapak-bapak pendaitan yang saya hormati Dan seluruh jemaat Kemudian dari IONI 2021 Dan seluruh jajaran Yang menyiapkan vaksinasi ini Saya menyampaikan terima kasih Dan harapannya nanti lebih banyak lagi warga Jakarta Yang mau memanfaatkan tempat seperti ini Kami di DKI Bekerjasama dengan tempat-tempat ibadah Untuk bisa menjangkau semua warga Seperti pada pagi hari ini Bekerjasama dengan GKKJ dan Ganda Nah, saya izinkan saya menyampaikan data Terkait dengan vaksinasi di Jakarta Pertama pagi ini Yang sudah mendapatkan dosis 1 di Jakarta adalah 7.507.340 orang Bila digabung dengan program teroyong Ada tambahan Sehingga menjadi 7.669.153 orang Jadi di Jakarta hari ini Sudah lebih dari 1.500.000 orang Yang mendapatkan vaksin dosis pertama Kemudian untuk dosis kedua Sudah tervaksinasi sebanyak 2.667.299 orang Kita berharap nantinya tuntas seluruh wajah Jakarta Mendapatkan vaksin Dengan begitu kegiatan bisa dilaksanakan Dan resiko bila tak papar bisa ditengkakkan Terima kasih Dan resiko bila tak papar bisa ditengkakkan Dan resiko bila tak papar bisa ditengkakkan Terima kasih